Resmi bergabung Persija, Marshall Kremik pecahkan rekor pemain termahal Liga Indonesia. Rekor hangat pemain termahal sepanjang sejarah Liga 1 pun pecah ketika Persija Jakarta mendatangkan penyarang Republik Ceko. Marshall Kremik seperti diketahui, Persija Jakarta membongkar susunan pemain asingnya dengan mendatangkan beberapa kandidat baru untuk Liga 1 musim tahun 2022 sampai 2023 nanti. Dari ini belakang, majan kemayoran mecahkan pada bek asal Republik Ceko, Andre Jukudera yang mengisput sebuah sudah mulai uzun masih bermain di sepak bola internasional. Namun demikian, pencarian Persija Jakarta dan sang pelatih baru Thomas Odole belum selesai dengan gerebong pemain asing baru yang berkembali hadir. Pemain ini adalah striker kelas Eropa bernama Marshall Kremik yang masih terhitung mudang untuk pemain asing yang berkompetisi Liga Indonesia. Saat ini berusia 29 tahun, pada tahun 2022 ini, Marshall Kremik masih cukup diperhatikan dalam percaturan sepak bola Eropa dengan masing tempat memberikan klub Liga Belgia, klub Brugge. Namun demikian, catatan golnya terhitung minim untuk seorang penyerangan dengan hanya mengemas 7 gol dan 5 asis dalam 2-2 pertandingan. Kendati demikian, pengalaman Kremik yang sempat bermain di Liga Eropa menjadi nilai tambah untuk Persija Jakarta. Namun demikian, yang menjadi perhatian dari Kremik ialah nilai pasarnya yang masih sangat tinggi untuk ukuran pemain yang berlagak di Indonesia. Menurut situs transfer terdama di dunia, transfer mark nilai Marshall Kremik menyentuh 26,07 miliar rupiah, yang berarti sampai main menjadi salah satu termah mahal sepanjang sejarah. Bahkan dua tahun silam, Marshall Kremik sempat mencapai nilai pasar tertinggi, yaitu 78,22 miliar rupiah saat ditransfer dari klub Republik Ceko, Victoria Plaza, dan klub Brugge. Marshall Kremik merupakan pemain kelahiran pada tanggal 15 Maret tahun 1993 silam di klas klub Republik Ceko. Ia mengawali karir profesional di klub Ceko bernama Victoria Plaza pada tahun 2011. Di Victoria Plaza dirinya tidak langsung menjadi pilihan utama demi mendapatkan jam terbang di sempat dia mencapkan kebang Sokolov. Klas, Glavi Klasim, Banec Oks Trafia, dan Dulka Prague. Pada tahun 2015, akhir Kremik dipercaya untuk masuk surat utama Victoria Plaza. Bersama klub tersebut, karir Marshall Kremik terus menanjak. Bahkan Marshall Kremik sempat tercatat pernah menjadi pencetak gol terbanyak atau meraih top skor di Liga Republik Ceko pada tahun musim 2017-2018 lalu. Selama berseragam Victoria Plaza, Marshall Kremik sukses mencetak total 6-2 gol dan 16 asis dalam 124 penampilan di semua kompetisi. Hal itu membuat klub Belgia bernama klub Brugge merekrut pada berusaha transformusim dingin tahun 2020 lalu. Namun, keberusahaan...